Intro Berikutnya semarak peringatan Isra Meraj Nabi Muhammad S.A.W. yang dirangkai dengan haul abagurus kumpul ke-16 di kota Banjermasin masih terasa seperti dilanggar Al-Ihsan Komplek Mandastana Gatot Subroto bersama Habib Ali Khaydir Al-Kab Lantunan syair maulid habsi dari grup Miftahul Salihin, remaja langgar Al-Ihsan ini mengalun merdu kalau mengawali peringatan Isra Meraj Nabi Muhammad S.A.W. tahun 1442 Hijriah yang dirangkai dengan haul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau abagurus kumpul yang ke-16 Kegiatan ini turut dihadiri antusias warga RT-32 dan sekitarnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Hadir dalam memberikan tausiyah dalam peringatan Isra Meraj Nabi Muhammad S.A.W. ini Habib Ali Khaydir Al-Khaf yang banyak menyampaikan bahwa hendaknya kaum muslimin di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar kepada Allah S.A.W. untuk bertobat karena tidak berselang lama lagi memasuki bulan suci Ramadan Ketua PCNU kota Banjermasin tersebut menambahkan Hikmah yang dapat dipetik dari peringatan Isra Meraj Nabi Muhammad S.A.W. ini dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah S.A.W. atas segala kuasanya dan menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Di samping kegiatan yang dirangkai dengan haul abagurus kumpul ini dapat menumbuhkan rasa cinta kepada ulama sehingga menambah semangat untuk mendekatkan diri ke majlis ilmu sesuai amanat abagurus kumpul untuk terus belajar ilmu agama Di balik kita memperingati Isra Meraj Nabi Besar kita Muhammad S.A.W. yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah S.A.W. mengetahui bahwasannya Allah S.A.W. kuasa atas segala-galanya sekalipun kita manusia tidak kuasa Allah pasti kuasa kemudian menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan juga acara Isra Meraj yang malam hari ini kita laksanakan disatukan paket dengan peringatan haul 16 tahun wafatnya guru kita yang mulia Haji Muhammad S.A.W. bin Abdul Ghani kita bersyukur memiliki orang-orang soleh seperti beliau kemudahan Allah S.A.W. menambahkan rasa kecintaan kita kepada ulama rasa kecintaan kita kepada kaum solehin rasa kecintaan kita kepada ilmu-ilmu mereka sehingga dengan wafatnya mereka bertambah semangat kita untuk mendekatkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu dengan majlis-majlisnya para ulama sehingga kita dapat kembali belajar ilmu agama sebagaimana yang diamanatkan oleh guru kita, guru sekumpul belajar, belajar, belajar kata beliau sampai kita meninggal Habib pun berdoa bersama seluruh jamaah agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga ibadah umat muslim di bulan suci Ramadan dapat berjalan normal dan syiar Islam semakin bergema Tim Liputan Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!